Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Amir Aribin Harahaf selaku presiden mahasiswa Universitas Lanjang Kuning Pada malam hari ini didampingi oleh jajaran pengurus BEM Kabinet Unilak Jaya Akan menyampaikan beberapa hal tentang penetapan dan pelaksanaan PSBB Kota Beganbaru Sebelum itu karena pada hari ini juga tanggal 2 Mei 2020 adalah ulang tahun dari Bapak Wali Kota Beganbaru Yakni Bapak Doktor Pirdaus STMT Maka kami ucapkan selamat ulang tahun Semoga Bapak dalam keadaan sehat Dan jangan lupa sejahtera meskipun rakyatmu dalam kondisi kelaparan Pada malam hari ini juga kami akan menyampaikan dan memberikan kado istimewa untuk Bapak Wali Kota Beganbaru Yaitu kami tujukan kepada Bapak, kepada yang terhormat Bapak Wali Kota Beganbaru Ditempat dengan hormat berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 Garis Miring Menkes Garis Miring 250 Garis Miring 2020 Tentang penetapan pembatasan sosial berskala besar dalam kurung PSBB Kota Beganbaru Tertanggal 12 April 2020 yang merupakan usulan Wali Kota Beganbaru Setelah mengamati dan banyak mendapatkan pengaduan dan keluhan dari masyarakat selama pelaksanaan PSBB di Kota Beganbaru Yang diperlakukan mulai dari tanggal 19 April 2020 Maka dengan ini Bem Kunila menyampaikan hal-hal sebagai berikut Satu, bahwa Bem Kunila meminta kepada Wali Kota Beganbaru agar melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan PSBB Yang telah mengibatkan keresahan di tengah masyarakat Kota Beganbaru Dua, bahwa Wali Kota Beganbaru sejak awal dinilai tidak serius dalam menangani COVID-19 Buka kurung, dalam kurung penetapan PSBB hal ini terbukti dengan perwakon nomor 74 tahun 2020 Tentang 9 pedoman pelaksanaan PSBB dalam penanganan COVID-19 di Kota Beganbaru Yang diduga kopi pasti sehingga terdapat kekeliruan yang amat patal dan memadukan di dalamnya Tiga, bahwa penetapan dan pelaksanaan PSBB mengakibatkan keresahan bagi masyarakat Dikarenakan pembagian bantuan sembako yang sangat lambat Pembagian sembako yang tidak tepat sasaran Dan bahkan masih banyak warga yang terdampak COVID-19 yang tidak mendapatkan sembako sampai hari ini Seperti salah satu warga air hitam yang makan tunggul ubi selama dua hari untuk bertahan hidup Empat, bahwa wali kota Beganbaru diduga bersekongkol dengan pengurus BUMD PT Sarana Pangan Madani Melakukan praktik KKN sehingga tidak tepat sasaran dan akibatnya Forum RTRW menolak bantuan sembako dari pemerintah Kota Beganbaru Lima, meminta kepada wali kota Beganbaru membayar tunda bayar gaji RTRW 6 bulan tahun 2018-2019 Karena kebijakan tunda bayar gaji RTRW tersebut mempengaruhi kinerja RTRW Enam, bahwa Bank Gunilah menolak dengan keras perpanjangan PSBB Beganbaru Sebelum pemerintah Kota Beganbaru menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 di Kota Beganbaru Berdasarkan sebagaimana kami sebut di atas, bahwa Bapak Dr. Pirdaus STMT dinilai tidak layak dan pantas lagi menjadi wali kota Beganbaru Karena tidak bertanggung jawab terhadap keselamatan warga Beganbaru Maka dengan tegas, Bank Gunilah menyatakan mosi tidak percaya kepada Bapak Pirdaus STMT selaku wali kota Beganbaru Dan meminta agar Bapak Pirdaus mengundurkan diri dari jabatannya Bila mana dalam jangka lima hari tidak mampu mendistribusikan bantuan sembako dengan seadil-adilnya kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 di Kota Beganbaru Demikian pernyataan ini kami sampaikan dengan penuh kesadaran Apabila tidak dihindahkan, maka BEM Unilat akan bersama masyarakat Kota Beganbaru Untuk bergerak menuntut wali kota Beganbaru mundur dari jabatannya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidup mahasiswa Hidup mahasiswa